Terima kasih telah menonton! Saya mau ini film, saya bawa semaksimal mungkin. Saya nggak tahu hasilnya mau apa, tapi saya mau promosikan. Itu sesuatu yang luar biasa untuk kita semua. Opportunity baru kalau mau lihat. Pak Manos, ini kan tadi kakaknya tayang juga di Singapura dan Malaysia Pak Manos. Ini tayangnya sejak kapan sih Pak Manos dan antusias dan jumlah penontonnya sendiri di dua negara itu seperti apa? Oke, kalau di dua negara itu nggak hitung dengan penonton. Jadi gini, pertama di Singapura tayang hari Kamis, Malaysia juga hari Kamis. Minggu lalu, tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Sorry, tanggal 12. 13, sorry. 12, 12 hari. 12 Malaysia. 12 Malaysia. Jadi tayang. Sampai sekarang juga kalau Anda cek di Golden Village app. Jadi tayang dari tanggal 12 ini sampai kalau nggak salah berapa hari yang lalu sudah melewati 11 juta ringgit. Jadi itu kurang lebih 1 juta penonton. Di Malaysia mungkin sekarang sudah 1,3-1,4 juta. Di Singapura kalau nggak salah sudah 400 ribu dolar. Kalau nggak salah mungkin and counting, nggak tahu kalau. Jadi bayangkan kalau kita bisa dapat 600-700 ribu dolar itu sekitar 60 ribu, 10 dolar lah per tiket. 60 ribu orang yang nonton di Singapura, 600 ribu. Film kayak Doctor Strange kayak film lain-lain, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi persentase kita tuh oke banget di sana. Jadi saya lihat ini ada market untuk dalam Indonesia. Dan ini kan horror tapi mystical. Jadi ini yang jadi menarik bagi saya. Ini luar biasa nih. Orang Jakarta kan biasanya lamban dulu. Aku mau lihat dulu kalau film Barat Jakarta. Ya daerah belakangan. Ini Jawa Tengah sampai sekarang Jogja, Solo, Pekalongan. Masih langka? Masih langka? Coba deh. Lihat deh. Jauh langka. Orang pul tan ke bioskop lain. Tasik. Jadi Jawa Tengah, Jakmalang. Nggak dapat terus. Di mana aja pul. Itu dari awal sampai sekarang pul terus. Jawa Barat. Tasik. Garut. Sumedang. Ya Bandung pasti. Jadi itu menarik. Dan nyusul Bali. Bagus turun jadi naik lagi. Jakarta slow, nggak jelek. Biasa hanya pinggiran Jakarta. Terus habis itu sekarang semua naik. Jadi itu yang jadi menarik sekali. Rata-rata semua menado. Biasanya bukan market dalam Indonesia. Naik layarnya udah lebih banyak. Jadi saya lihat Palembang. Banjarmasin. Layarnya 4 layar lebih. Jadi saya lihat ini tanda-tanda super positif. Kalau udah angka-angka begini, ini udah seluruh Indonesia. Tapi Jawa Tengah sangat kuat. Timur, Barat juga. Pak Manas, apa strategi Bapak untuk mempertahankan agar jumlah penonton dalam minggu-minggu ini, walaupun turun tidak yang anglek gitu? Iya. Bapak ada cinema visit atau seperti apa? Nggak. Cinema visit sih kita nggak lakukan. Kita udah mau beda strategi aja di sini ya. MD mau ubah cara promosi film. Gimana caranya. Saya lagi belajar juga tiap hari. Jadi lebih ya mungkin kalau yang nonton ya mulai pada endorse juga. Jadi word of mouth pertama sekarang. Itu lebih kuat. Pasti itu nomor satu. Dan kedua strateginya saya lihat tuh mudah-mudahan dari pihak Biasco bisa mendukung. Terus mendukung dan jangan gampang cokotin. Siapa tahu ini jadi sesuatu. Dan pihak Biasco sangat membantu ya. Dari semua lah. Dari 21CGW, Sinipoli. Sekarang semua lagi all out untuk Kakak dan independen juga. Pak Manos tadi, tentang Toronto International Festival seperti apa Pak Manos? Dan apakah akan ada International Festival lain yang nantinya akan input Kakak yang di dalamnya? Saya selalu kan nggak ada antis apapun. Kalau festival yang lain apapun yang ada di Indonesia kami ikut. Yang pasti Toronto Film Festival saya mau masuk ke screening. Tergantung mereka pilih untuk mana. Ya sesi mana. Saya juga belum pernah ikut Toronto. Tapi sebelum melaku aja. Saya udah ada piling. Saya mau kirim. Ya pada hari pertama itu langsung saya udah kerja. Kebetulan saya di Amerika. Jadi saya pengen lihat ini anime mau diterima. Karena kan film ini ada sedikit budayanya sangat kelihatan. Jadi mungkin tepat bakal dapat apresiasi. Apalagi karena Singapura terima. Ya mungkin kan ada orang asing yang juga bisa terima. Kalau Malaysia sih lebih deket dari kita. Nggak bisa jadi patokan. Pas ya maksudnya. Of course banyak film nggak laku. Jadi strateginya kesana. I will see. Pak Manos, apakah akan ada KKN Cinematic Universe atau Symbol Man Cinematic Universe? Oke. Dengan pencapaian sebatas ini. Yang pasti kayaknya udah ada sesuatu. Udah lagi dimasak. Tapi apa? Teru dulu. Yang pasti ada Serodino. Itu kita udah lagi scriptnya udah jalan sebelum. Sebelum. KKN Tayang. KKN Tayang. Pas waktu itu udah jalan. Udah udah. Scriptnya juga keren banget. Beda banget. Mungkin nggak se-viral KKN. Tapi kalau cerita bagus, why not. Dan kita mau bikinnya juga the next level. Pak. Kapan tuh? Ngiriki kesulisan KKN ini. Ada beberapa pihak di Twitter yang mungkin kayak jadi. Mungkin sih kayak. Ini katanya sebenarnya script yang udah jadi. Tapi kemudian ini akan ke treat duluan. Biar viral dulu. Jadi supaya rame. Itu mungkin menanggapi hal-hal seperti itu Pak. Kalau saya lihat gini ya. Saya orangnya nggak pernah bikin gimmick yang bohong-bohong permainan. Dari saya sih. Saya kira. Saya kira. Saya waktu dari tweet gila. Ini-ini. Tapi menurut saya sih Simple Man juga nggak kepikir ini untuk film. Ya. Kalau cara dia nulis ya itu bukan script film. Tapi sangking bagusnya dia nulis. Film sesuaikan dengan thread dia. Jadi YouTube thread itu tuh udah bagus. Jadi kita ikutin formulanya. Biasakan kalau baca novel apa sangat beda. Jadi sorry. Sangat beda. Jadi saya lihat di sini nggak ada unsur-unsur itu saya kira. Tapi akhirnya atau mengganggu dari pemalaman sendiri nggak sih pencapaian ini? Nggak. Makin ini. Makin orang komplain makin jadi penontonnya. Makin bagi saya silahkan. Pak ini menurut saya kira paling tertinggi penontonnya dari pada film-film MD filmnya. Oh iya dong. Penonton terlaris sepanjang masa. Pak ini kan 7 juta. Dibilang di luar dugaan Pak Manut. Nah tingkat kepuasan Pak Manut sendiri gimana? Saya tadi udah sampaikan juga saya sangat puas. Saya sangat bersyukur bisa jadi film terlaris. Tapi lebih dari itu yang saya puas adalah kita bisa ngalahkan Dr. Strange dengan waktu yang sama. Itu penting banget. Itu statement banget bahwa film Indonesia bisa jadi tuan rumah. Itu-itu bagi saya. Saya mau film Indonesia jadi tuan rumah dan saya buktikan saya berani lawan dengan film asing dan kita menang. Pak Sehodino kan apa trilogi kan? Itu merupakan bakal trilogi atau gimana? Saya nggak, kita belum sampai jauh sana. Tapi yang pasti kita udah godok Sehodino skrip untuk satu film. Itu strategi. Untuk tahun ini gimana Pak? Rilisnya? Tahun ini mau syuting. Rilisnya kapan? Belum tahu. Tapi kami MD punya line up yang solid untuk 2022 udah pasti. 2023, 2004 udah kami siapin dengan film-film yang top. Terima kasih. Terima kasih.